Intro Hai Assalamualaikum Kita jumpa lagi dengan Seth Eben Kali ini kita akan bekerjasama dengan Ingredients Baking Coors dan Red Bell Nah kue yang Kita akan kita sajikan Persembahkan Yaitu Black Forest Black Forest ini tentunya Sudah tidak asing lagi ya Nah tentunya Black Forest Kali ini akan kita buat Dengan yang spesial sekali Karena akan menggunakan Produk tentunya Red Bell Yaitu Produk unggulannya Yaitu Rumba Rumba ini adalah Essen Pengganti dari rum Aromanya sangat harum sekali Jadi kalau menggunakan ini Mantap Hampir mirip Dengan Liquor Yang kalau kita gunakan Untuk Isian Untuk Topping ya Itu Bagus sekali untuk Black Forest ini Oke Kita Lanjut aja Untuk Step by stepnya Baik Untuk bahan-bahannya Kita akan Kerjakan dulu Yaitu Dark coklat Butter Dan Susu Cair ya Nah ini Harus kita rebus terlebih dahulu Jadi satu Jadi satu Kemudian Kita akan Kocok Empat Telur Dengan gula Sampai mengembang Kemudian Ada bahan-bahan Kering ini Yaitu Tepung terigu Biasa Segitiga Dan Tepung Coklat bubuk Dan Baking Baking Foder Serta Baking Soda Nah ini Kita Ayat Tiri Satu Nah Selain itu Ada Produk-produk Dari Redbell Yang akan Kita gunakan Yaitu Esen Vanila Esen Rumba Dan Dark Coklat Pasta Oke Oke Pertama Kita Tim Susu Susu Cair Coklat Butter Kita Aduk-aduk Jadi satu Sampai Larut Ini Aduk-aduk Terus Sampai Lelek Jangan Jadi Menjadi Satu Setelah itu Kita Ya Kita Sisikan Ini Kita Sisikan Ya Sementara Itu Kita Bisa Lakukan Lakukan Juga Ayat Tepung Terigu Kemudian Coklat Bubuk Ya Di Satu Kemudian Masukkan Baking Powder Aduk lagi Jadi Satu Terus Baking Soda Ya Aduk Sampai Menjadi Satu Terus Kita Sisikan Ya Kemudian Kita Kocok Telur Ya Dengan Gula Kemudian Esen Vanilla Ya Vanilla Kocok Nah Ini Kita Kocok Sampai Gula Larut Ya Gula Larut Dan Tidak Perlu Sampai Mengembang Seperti Bukim Boro Ya Gula Sudah Larut Dan Tidak Perlu Sampai Mengembang Kaku Ya Kita Matuk Kau Kemudian Masukkan Coklat Mentega Dan Susu Yang Telah Di Tim Tadi Ya Masukkan Aji Semuanya Tentunya Ini Udah Dingin Ya Kemudian Tepung Yang Dan Coklat Dan Baking Powder Sama Baking Solder Setelah Dicampurkan Kita Ayat Lagi Ya Masukkan Lagi Semua Kalisus Ya Kemudian Kemudian Biar Lembut Kemudian Kita Mixer Lagi Dengan Kecepatan Hendak Sampai Tertampur Rata Memang Adonan Adonan Ini Agak Kelihatan Sair Ya Tambahkan Coklat Black Forest Ya Serang lebih 2 sendok 2 sendok T Nah Ini Setelah Dikasih Apa Namanya Pasta Black Forest Coklat Black Forest Makin Warnanya Bagus Dan Aromanya Luar Ini Sudah Siap Kita Cetak Kita Cetak Di Loyang Ukuran 18 Ya 18 Dengan Berat Kurang Lebih Adonan 350 Ya Dibagi 3 Jadi Pakai Loyang Diameter 300 Eh Diameter 18 Dibagi 3 Ya 3 Loyang Nah Sebelum Masuk Kita Entak Entak An Biar Kelembung Kelembung Keatas Keangkat Ya Supaya Apa namanya Tidak Kempes Dan Adonannya Keangkat Waktu Pembakaran Tidak Naik Keatas Kita Angkat Ya Ya Nah ini Yang ini Saya Setup Cuma Agak Lebih Tebal Tapi Tidak Papan Nanti Saya Potong Belah Dua Ya Karena Keterbatasan Loyang Yang Ukuran Diameter 18 Sehingga Saya Jadikan Satu Aja Nanti Kita Belah Oke Untuk Keperluan Pembuatan Coklat Glasing Kita Butuhkan Sebanyak 50 Gram Air Ya Atau 50 ml Terus Gula Pasir Sebanyak 75 Susu Kental Manis Sebanyak 40 Gram Terus Coklat Bubuk Sebanyak 12 Gram Dap Coklat Ya Yang Sudah Dipotong Potong Sebanyak 90 Terus Kita Gunakan Apa Namanya Ini Gelatin Ya Sebanyak 8 Gram Dan Kita Cairkan Dengan 25 Gram Atau 25 Mili Air Ya Air Dingin Aja Nah Disini Kita Siapkan Air Ya Gula Pasir Susu Kental Manis Ya Ini Kita Aduk Aduk Aja Terus Apa Kepung Coklat Ya Coklat Bubuk Nah Kita Aduk Sampai Gulanya Larut Dan Bercampur Rata Ya Terus Kemudian Kita Panaskan Kita Rebus Ya Nah Ini Seperti Ini Di Kecil Aja Masukkan Coklat Kita Aduk 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 Ya Terus Sampai Coklat Larut Ya Nah Disini Kita Kasih Tahu Mengenai Resep Simple Sirup Yaitu 100 100 Gram Gula Pasir Sama 120 Mili Air Sama 1 Sendok Makan Rumba Ya Esen Rumba Ini Dari Redbell Ya Kita Rebus Gula Pasir Dengan Air Ya Lalu Kita Aduk Aduk Kita Rebus Sampai Mendidih Ya Dan Gula Larut Nah Ini Simple Sirup Sudah Dingin Terus Kita Akan Memberi Dengan Esen Gumba Ya Gumba Dari Redbell Kita Kasih Satu Sendok Makan Ini Aduk Rata Maksudnya Nah Untuk Simple Sirup Ini Kalau Misalnya Terlalu Manis Bisa Ditambahkan Air Ria Gia Jadi Ngikutin Selera Tidak Ada Aturan Untuk Kedat Kemanis Nah Ini Sangat Harum Sekali Sudah Sangat Harum Lagi Jadi Ini Fungsinya Untuk Melembabkan Nanti Sponking Baik Untuk Sebelumnya Kita Siapkan Dulu Kocok Waping Cream Nah Waping Cream Ini Di Pasaran Sudah Ada Yang Sudah Siap Dipakai Ya Nah Kita Siapkan Kurang Lebih Seper Empat Ya Seper Empat Dari Bowl Karena Nanti Volumenya Akan Melebihi Dari Satu Bowl Oke Kita Kocok Dengan Kecempatan Cukup Tinggi Ya Nah Jangan Lupa Kita Tambahkan Dalam Pengocokan Ini Dengan Rumba Alah Apa Rumba Dari Produk Dari Redbell Ya Biar Aromanya Benar Benar Rich Ya Oke Nah Ini Kita Kocok Lagi Sehingga Tersampur Rata Dan Whipping Cream Ini Jadi Kaku Ya Pertama Kita Siram Dengan Simple Sirup Atau Air Kaleng Dari Manisan Cherry Black Cherry Ya Yang Yang Ketiga Yang Terakhir Terakhir Nah Ini Bagaimana Cara Menggapering Pertama Ya Supaya Semua Peruk Mukanya Itu Penutup Tutup Semua Ini Nanti Agak Apa Breadcrum Agak Kebawah Tidak Masalah Karena Nanti Ada Penutupan Yang Kedua Sehingga Akan Tertutup Semua Ya Baik Setelah Dimasukkan Stealer Kita Mulai Penopingan Mengcover Yang Terakhir Dan Menutup Semuanya Ya Nah Ini Dengan Tetap Dengan Piping Kita Untuk Pelapisannya Ya Setelah Itu Baru Kita Ratakan Dengan Pale Pemerataan Di Bagian Atas Ya Nah Ini Bagian Aksesoris Untuk Black Forest Yaitu Apa Soklat Serut Ya Soklat Serut Ini Kita Gunakan Dari Soklat Blok Ya Dark Soklat Yang Kita Dinginkan Terus Kita Serut Ya Ya Sekarang Tahap Untuk Mengasih Glasing Ya Kita Apa Timpa Di Tengah Tengah Ya Baik Para Para Ibu Di Rumah Demikianlah Hasil Kursus Online Kali Ini Terima Kasih Kepada Ingredients Baking Kursus Dan Redbell Sampai Jumpa Di Kursus Online Berikutnya Salam